Mekar, mekarat apa ya bahasa Indonesia, mekar lah, mengembang menjadi seperti daun gini lah, tentu, saya juga punya ini, daun yang masih utuh Hai guys, kembali lagi ke channel youtube saya, jadi saya hari ini ingin membagikan bagaimana keseharian saya dalam merawat ikan-ikan saya semua di rumah Jadi dalam merawat ikan itu, bukan hanya di pakan, bukan hanya di media, ataupun bukan hanya di lampu Jadi saya akan membagikan tips-tips yang lain, dalam artian bagaimana merawat kualitas air di dalam tank ikan keseharian Anda Jadi ini ya guys, keseharian saya dalam mengatur kualitas air di dalam tank Sebenarnya ini untuk konten aja sih, sebenarnya belum waktunya untuk di sifon atau diganti airnya yang baru Tapi untuk konten aja, saya peragakan keseharian saya di rumah dalam merawat kualitas air di dalam tank saya Begini contohnya Sediakan sifon, terserah mau sifon, mau selang boleh Cuma kalau saya mau pakai sifon ini karena pertama murah dan praktis Alasan kenapa saya tidak memakai substrat, supaya saya bisa sifon dasarnya dengan sempurna gitu aja sih Masukin Dipompa dulu Airnya keluar Kita sifon Nah ini kalau ada amoniak sisa dari pembuangan, dia habis makan, dia mengeluarkan amoniak, atau buang air, begitu Kita sifon aja Sifon, tidak perlu sampai 100% guys, kalau kondisinya airnya masih bagus Halo guys, jadi begini cara pengurangan airnya Dari batas ini, ini ada bekas keraknya air ya guys Saya cuma mengurangi segini aja, tergantung kebutuhan Saya kan tujuannya ini bukan water change 100% Hanya mengambil eeknya atau yang disebut kotoran ikan atau yang menyebabkan amoniak tersebut Setelah saya hisap, saya sifon hitungannya Saya magnet Saya magnet Saya magnet Atau tidak perlu di magnet juga tidak masalah sih Karena ini kebutuhan konten aja sih saya magnet Kecuali anda lihat kacanya, kalian semua sudah lihat kacanya terlalu banyak lumut, boleh di magnet Gitu aja Setelah itu langkah selanjutnya Saya akan mengambil ini Gayung Kalau bahasa jarangnya kebo Saya ada stok ini, ini stok Stok saya Stok saya, ini adalah ekstrak ketapang dari rendaman ketapang Dan saya campurin obat ikan Saya ambil aja Misalnya begini, satu gayung Saya kan diaduk dulu ya guys Supaya merata taninya Saya ambil nih satu gayung Kondisi seperti ini Oke Setelah itu Saya ambil Saringan kutir Ini saringan kutir ya guys Untuk kutu air Nah, dia lembut begini Ya, oke Lalu saya Naik kursi guys Saya tambahin Melalui saringan itu Nah, begini Saya tambahin begini Terserah mau diatur kepekatannya sampai gimana Terserah kalian Kalau saya biasanya 2x sampai 3x Kalau dengan ukuran tank ini 60x30 Begitu aja ya guys Sementara info saya Saya lanjut Menguras dan menambahin air Saya isi, saya tambahin airnya segini Kurang lebih dari ujung itu 3 cm lah Ada yang 3 cm, ada yang 5 cm Kenapa? Karena saya taruh di semi outdoor Itu kan perubahan sulungnya itu naik sulungnya draktis Apalagi sekarang di Surabaya musim hujan Sebentar hujan, sebentar panas Dengan debit air yang banyak Dia mau panas juga tidak langsung panas Dia mau dingin juga tidak langsung dingin Pertahap Karena media airnya banyak Jadi begitu untuk Keselamatan si ikan dan keselamatan si ikan sih Itu kalau cara dari saya Kenapa teori saya selalu airnya banyak-banyak begitu Begitu aja sih guys Kalau untuk masalah air Nanti saya jelasin ya Masalah cara pembuatan ekstrak ketabang Oke Jadi begini guys Itu adalah cuplikan ketabang yang sudah saya bikin di dalam styrofoam yang sudah jadi Jadi ketabang itu asal-muasalnya bentuknya tidak seperti begitu juga Saya campur dengan obat ikan juga di dalam ketabang Gunanya apa? Tetap saya percaya Tidak percaya kalau ketabang itu Suntunya bersih Walaupun itu ketabang sudah olahan Seperti gini Contoh ketabang olahan Bisa beli di online Saya tidak endorse ya Saya tidak jual juga Saya juga belinya di online Bisa dibeli di mana aja Dia biasanya bentuknya melipat jelek seperti gini Ini yang benar-benar sudah kering Jelek Tapi kalau nanti dimasukkan ke dalam air Direndam Nanti dia bisa mekar Mekarat apa ya bahasa Indonesia Mekarlah Mengembang Menjadi seperti daun Pada umumnya ketabang tersebut Seperti gini lah Contoh Saya juga punya ini Daun yang masih utuh Contohnya seperti gini Saya keluarin ya Daun ketabang yang masih utuh Nah ini Seperti gini lah kurang lebihnya Oke Ini yang masih lembaran daun Berbentuk daun Kalau untuk tipe yang sebegini Saya biasanya bukan untuk rendam Untuk direndam Biasanya saya bikin Kalau yang ini untuk rebusan Karena ini pasti jauh lebih kotor Entah kalian Di rumah kalian banyak yang Punya pohon ketabang Daunnya berjatuhan Kalian ambilin Kalian jemur Itu biasanya bakterinya banyak Makanya saya saringin Kalau bisa jangan direndam Kalau yang untuk jenisnya Berbentuk daun begini Kalau bisa direbus Tapi kalau direbus Minimal airnya Kalau saya Karena kalau direbus Itu pH airnya Kan akan Tidak beraturan Bisa naik Pastinya naik sih Bisa ngedrop Bisa turun Bisa naik Bisa turun Jadi pHnya itu Cenderung kenaik Jadi takutnya Nanti si ikan Susah beradaptasi Bukannya malah Makin sehat Makin stres ikannya Jadi minimal Saya endapin 3-5 hari Biasanya Kalau saya repus Begitu Obat ikan Yang bisa dicampur Itu apa sih Kok Ya kan Obat ikan Banyak Bisa pakai yang ini Saya dah endorse ya Kalian tahu sendiri Bisa ini Bisa pakai yang Akrifafin Bisa pakai Pomet Terserah Pokoknya obat ikan Yang bisa membunuh bakteri Gunanya bukan Membunuh bakteri Dami ikan ya ini Karena kita bilangnya Ramuan Atau ekstrak Berarti kita Mencampuran Obat ikan Gunanya untuk Membunuh bakteri Yang dibawa oleh Daun ketapang tersebut Begitu ya guys Kurang lebih penjelasannya Semoga kalian jelas Jadi bukan untuk Mengobat ikan Tapi untuk berjaga-jaga Kenapa saya Membuat ekstra Ketapang Dan selalu Tank saya ini Saya kasih ketapang Yaitu Saya sudah berjaga-jaga dulu Sebelum Ikan itu sakit Maka dari itu Ikan di rumah saya Selama saya pelihara Sampai saat ini Belum ada yang sakit Kecuali saya beli baru Biasanya kena WS Saya obatin 2 hari pakai heater Pakai obat ikan Pakai ketapang Sembuh Begitu aja sih guys Sementara itu Kita Lanya lagi Gimana kok Kasih detailnya Cara Bikin ekstraknya Dari koko Ini Seperti yang saya bilang Saya pakai yang ini Ketapang Olahan ya Ketapang laut merah Ketapang merah Laut olahan Saya belinya di online Bentuknya melipat-lipat Seperti gini Nanti saya masukkan Ini anggap aja medianya Saya pakai kayu Mohon maaf Sebagai contoh Konten aja Saya masukin Airnya sudah ada ini guys Ada airnya ini Tuh Ada airnya Saya lendapin Saya masukin Anggap aja ini Saya masukin Ini anggap aja Obat ikan guys ya Obat ikan Terserah mau merek apa aja Ditetesin Secukupnya Kira-kira sendiri Kalau ini Tidak ada tagaran pastinya Pokoknya Bro-bro atau Kalian semua Dibau Atau dilihat Warnanya sudah gak Kuning Atau biasanya Obat kan ada yang putih Ada yang kuning Ada yang biru Kalau dilihat sudah gak Kebiru-biru Jangan terlalu pekat Karena ini hanya Untuk pencegahan Bukan untuk pengobatan Ingat ya Pokoknya asal ada Campurannya begini aja Cukup Begitu ya guys Sudah Ditaruh Dientapin Ditutup Kalau strefum Penutup Selama 1x24 jam Sudah bisa digunakan Airnya Kalau mau lebih lama lagi Dia lebih pekat lagi Terserah Kalau saya pribadi Saya lebih suka Yang tidak terlalu pekat Waktu saya ambil Tapi saya Volumenya aja Yang saya tambahin banyak Kedalam tank Jadi nanti tanknya itu Gelap Black water Tapi tidak keruh Takutnya kalau Dientapin terlalu lama Sampai daunnya ini Hitungannya daun ketapangnya ini Sudah membusu Hancur Itu nanti Waktu kita Angkat pakai gayung Begini kita saring Dia pun tidak terlalu Jernih Dalam artian itu Pegat jernih Gitu loh Pegat teh 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 itu kan pekat ya Coklat Tapi jernih Bisa kelihatan dalamnya Gitu loh Beda sama yang Pegat tapi Dalamnya seperti Banyak Bintik-bintiknya Atau kotorannya Gitu Seperti amoniak Tapi bukan Begitu sih guys Saran saya Bisa dipakai Dua sampai tiga kali Entah apa nih Habis Misalnya airnya sudah dipakai Habis Kita isi ulang lagi Tambahin obat Dikian lagi Dientapin lagi Dua-dikari Dipakai lagi Seperti itu Diulangin Dua-dikari kali Kalau saya Habis itu Sebelum daunnya sudah membusuk Biasanya saya buang Tapi terserah kalian Kalian kalau mau hemat Bisa juga Dipakai sampai daunnya Membusuk Selama itu Masih ada campuran obat ikannya Masih aman Cuma tampilan di tank kalian Nanti akan keruh Gelap keruh Begitu aja sih Kalau saya sih Sukanya gelap Breakwater Tapi jernih Seperti teh Begitu ya guys Kurang lebihnya Sekian Kita lanjut Untuk closing Atau penjelasan berikutnya Saya masih mikir Maklum Youtuber pemula Sekian aku rasa Penjelasan singkat dari saya Mengenai Bagaimana Treatment air Dengan memakai Cara saya di rumah Saya rasa Cukup Mungkin Next content Kita akan bahas Bagaimana Cara pakannya Untuk treatment warna Mungkin untuk treatment bunga Cara pakan saya di rumah Untuk ikan-ikan saya Jadi Tetap ikutin Channel saya Ya Jangan lupa Subscribe Dan jangan lupa Bagikan ke teman-teman kalian Agar Saya lebih semangat Dalam membuat Channel youtube ini Sekian Terima kasih Let's go Terima kasih